Polda Metro Jaya menggencarkan kegiatan bagi-bagi masker dalam upaya mendukung program Jakarta Bermasker. Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya bersama Duta Anti-Narkoba beserta jejarannya melakukan kegiatan tersebut di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kombespol Mukti Jaharsa membagikan 30 ribu masker untuk penumpang dan pengguna jasa transportasi bus. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Kegiatan ini juga dihadiri Duta Anti-Narkoba Yuliana Fonataba. Direkturat Narkoba juga mengunjungi tempat swab antigen yang diselenggarakan untuk para penumpang dan pengguna jasa transportasi yang ingin melakukan perjalanan ke luar kota. Kombespol Mukti Jaharsa juga mengatakan kegiatan tersebut dilakukan guna mencegah angka penyebaran COVID-19. Selain membagikan masker, tim resursa narkoba Polda Metro Jaya juga memasang sepanduk-sepanduk sosialisasi protokol kesehatan guna menghimbau kepada masyarakat agar patuh dan tertib dalam mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Kami membagikan masker kepada penumpang dan pengguna jasa transportasi kendaraan bus yang sebanyak 30 masker. Tujuan kami adalah supaya kita dapat menekan angka COVID-19 yang ada di Jakarta dan sekitaria. Dari Jakarta, Guntur dan Firda melaporkan. Terima kasih telah menonton!